Man arofa nafsahu arofa robbahu Kunci kebahagiaan, katanya Gosali, kenal dirimu Kalau kamu sendiri masih gak paham Siapa kamu, apa maumu, kamu gak akan bisa bahagia Sebenarnya ini teori paling gampang Kalau kamu gak ngerti selera makanmu Misalnya makanan yang kamu sukai, apa sih Kalau kamu gak ngerti, kamu gak akan bisa membahagiakan dirimu Kalau kamu sendiri gak ngerti Cara paling gampang untuk bahagia Membaca dirimu sendiri dulu Katanya Gosali, di bagian awal kimia usaha adah itu Ia yang mengenal dirinya Ialah yang akan merasakan kebahagiaan sejati Mungkin selama ini kamu gak bahagia Karena kamu gak kenal dirimu Sebenarnya kamu suka misalnya baju-baju tipis Tapi karena kamu gak kenal dirimu Kamu lihat orang lain pakai baju-baju tebal Pakai baju-baju jubah Kamu anggap itu yang enak Dan kamu tiru Ya udah gak enak akhirnya Kamu gak nemu kebahagiaan disitu Jadi, kenali dirimu dulu deh Kenapa kok kita gak kenal diri Katanya Gosali Biasanya ketutup oleh hasrat Oleh hawa nafsu Oleh karakter-karakter binatang kita Oleh keinginan menaklukkan yang lain Oleh keinginan jadi idola Oleh keinginan macem-macem Itu yang bikin kita gak kenal Padahal kamu seleranya cuma nasi kucing Tapi karena ingin dianggap keren Kamu milih restoran-restoran mahal Ya ada stik, ada apa Padahal begitu lihat stik Kamu janjani mau muntah Tapi ya Biar dianggap keren Terpaksa kamu Sambil nutup hidung dimakan Gak enak Karena kamu gak kenal dirimu sendiri Ketutup hasratmu Untuk dianggap anak gaur Sebenarnya pakai jean itu Mungkin kamu tersiksa luar biasa Melotot kayak gitu gimana Tapi kalau gak pakai jean Gak keren pak Padahal kan yang paling keren itu kan Menurut saya kan pakai sarung Maling enak Longgar Isis Lu iya kan Makenya juga simple Kapanpun dibutuhkan bisa dibuka Bayangkan kamu pakai jean Ke kamar mandi Sumpuk Nah iya kan Lu Itu kecenderungan jiwamu Gak bisa dibohongi Jadi Kenali dirimu Kenali dirimu Oke Terus Dan Jangan salah katanya Gosali Mengenal diri itu manfaatnya dua Begitu kamu jernih membaca dirimu Semakin ke dalam Semakin kehakikat Sebenarnya siapa itu manusia Justru di paling dasar Kamu akan ketemu gambarnya Tuhan Ya kan Karena Allah memang Yang membedakan manusia dengan yang Bukan manusia kan Dalam diri kita Dalam diri kita Ditiukkan roh dari Allah Dan itu citranya Gambarnya roh dalam diri kita Itu gambarnya Allah Jadi begitu kamu kenal dirimu yang sejati Hakikatnya kamu kenal Jangan dibayangkan Kalau mau lakukan Bersihkan dirimu Sebersih-bersihnya Singkirkan dari debu-debunya Gosali kan yang terkenal Bikin analogi cermin itu kan Semakin nafsu menguasaimu Semakin gelap cerminmu Kayak kamu maksiat sekali Ada titik hitam satu Semakin banyak maksiat Titik hitamnya semakin banyak Sehingga Kamu tidak bisa sudah Lihat ke dalam dirimu Akhirnya kamu Tertipu oleh titik-titik hitam itu Kamu anggap yang penting Yang titik-titik hitam itu Padahal kalau kamu bisa bersihkan itu Kamu sisihkan itu semua Kamu akan melihat bahwa Sebenarnya Itulah hakikat dirimu Dan sekaligus Itulah Tuhanmu Oke Jadi Kunci bahagia pertama Kenali dirimu Saya tidak tahu Pernah tidak teman-teman Sekali-sekali Mikir tentang dirimu sendiri Mungkin paling tidak Kayak tadi Nanti Allah ada waktu Bikin semacam Mohasabat Semacam tafak Kur Tipe orang kayak gimana sih Kamu itu Yang kamu sukai apa Yang tidak disukai apa Cita-citamu apa saja Keinginanmu apa saja Terus kamu cek Ini keinginan ini Sifatnya kayak gimana sih Positif apa negatif Kalau negatif Kalau negatif Kenapa kok negatif Sumbernya dari mana Dan akhirnya mau jadi apa Itu Mohasabat namanya Jadi yang pertama Kenali dirimu Siapa kamu Ya kalau Orang peran itu kan harus Ngerti posisinya Kalau kamu tidak Ngerti posisinya Gawat Ya kan Di rumah saja kan kamu harus Ngerti posisi Kamu itu anak Apa bapak Apa ibu Apa adik Kamu kan harus jelas Kalau kamu di rumahmu Anak tapi merasa kayak bapak Kan gawat Ya nanti malam-malam Masuk bapak Ibu Posisimu Anak Bukan bapak Nah iya kan Harus jelas Nah itu maka kamu Dalam hidup Ya gitu Harus muasabat Janjana kamu itu Teman Apa sahabat Apa pacar Apa musuh Kan juga harus jelas Biar Menyikapinya juga enak Maka Know yourself Ini kan pesannya Sokrates yang Paling awal kan Kenali dirimu Ya Itu Kalimat-kalimat Di Kime usata Coba deh Kalau sanggup Tanyakan Siapa aku Dan dari mana Aku datang Kemana Aku akan Pergi Apa sih Tujuan Kedatanganku Dan persinggahanku Di dunia ini Dimana sih Kebahagiaanku Dapat Ditemukan Tanyakan itu Coba jawab Ini PR Nanti malam Ya sambil Nonton Cepak bola Kalau ada Ini dijawab Kira-kira Sopo sih Aku itu Dari mana Aku datang Kok tiba-tiba Aku ujuk-ujuk Ada disini Itu loh Apa Kebetulan Atau Allah Ngasih Misi Apa sih Aku ditaruh Di bumi ini Kok aku Dilahirkan Di Jogja Kok aku Dilahirkan Di Sumatera Kok aku Dilahirkan Jawa Timur Kok aku Kira-kira Disuruh Mbahwami Siapa Sama Allah Nah itu Muhasabah Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.